Ya, kemudian sama Indonesia Pemirsa, kontribusi perempuan dalam dunia penerbangan sudah dimulai sejak awal abad 20. Dan kala itu penaklukan mereka atas langit tidak hanya dibatasi oleh hukum fisika saja, namun juga oleh hukum yang berlaku di mana dunia penerbangan didominasi oleh laki-laki pada masa Perang Dunia Pertama. Betul sekali ya waktu itu. Dan Indonesia juga memiliki seorang penerbang wanita yang menorehkan sejarah baru sebagai pilot pesawat kepresidenan wanita pertama di Indonesia. Siapakah dia? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. R.A. Kartini itu sudah berjuang mati-matian untuk bisa memajukan emansipasi kita sebagai perempuan. Dan kita sebagai generasi penerusnya adalah melanjutkan perjuangan tersebut. Percayalah bahwa apapun pekerjaan kita, kita bisa memberi arti, memberi kontribusi bagi bangsa dan negara kita ini. Percayalah bahwa proses area perempuan tepatan. Percayalah membincangkanrauen keindinangan mereka dan negara kita. Hidupan jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Maka dari itu saya harapkan untuk bapak-bapak sekalian dapat menjaga selalu safety Jadi terutama untuk yang teknisi dimohon untuk pengecekan kembali ke pesawat Pastikan pesawat dalam kondisi servisable Apabila sekiranya ditemukan rimak dalam pesawat Segera diatasi agar kesiapan pesawat kita dapat mendukung Untuk pelaksanaan misi operasional skadron kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat semua ya Sekarang ini kita training Agent Refreshing Training Damat Proficiency Training Tapi saya mungkin agak ini ke agent Karena dia refreshing Sudah satu tahun ya Semenjak Maret 2022 Siap Oh iya jam terbang berapa? Siap untuk di Boeing 180 jam Kalau total? Untuk total 380 jam Harus lihat ya Karena sebentar lagi kan berarti 250 Kamu sudah harus ke fase flagship training Siap Ya udah hari ini kita nanti training instrument Siap Siap Silunya diisi Nanti bagi dua Nanti ada yang menyiapkan cockpit Mungkin yang terbang menyiapkan cockpit Siap Damat Batu Exterior Prospection Siap chamado Kalau ada yang ingensi Nanti kita selesaikan di depan Informan balik ke salin Nah tidak ada Ada yang mau disampaikan Langan lain ngga ada Untuk mengolah kegiatan Kita awali berdoa Semoga diberikan kemacaran Sentam Tan wrist Siap, Kak. 2, 2. Jadi, lainan satu penerbang ajeng ini merupakan pilot wanita pertama yang bergabung di Skadron Udara 17 TIP-VVIP yang tugasnya nanti adalah menerbangkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tidak semua orang bisa menjadi seorang pilot pesawat Kepresidenan Republik Indonesia. Tapi saya dapat diberikan kesempatan seperti itu. Ini merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Dan harus saya tanggung jawabkan untuk bisa mengoperasionalkan pesawat Kepresidenan Republik Indonesia. Untuk masuk ke jajaran Skadron Udara 17 TIP-VIP mungkin memang kita meminta adik-adik saya yang lulusan sekbang paling tidak dia di atas rata-rata. Karena tugasnya ke depan berat membawa Presiden orang nomor satu di Indonesia. Jadi, lainan ajeng ini, sekbangnya pun sudah bagus kualifikasinya. harapan saya untuk terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Harapan saya untuk semua generasi muda, khususnya perempuan Indonesia, percaya bahwa walaupun kita perempuan, setiap manusia itu pasti dibekali dengan potensi dalam dirinya masing-masing. RAKR TV itu sudah berjuang mati-matian untuk bisa memajukan emansipasi kita sebagai perempuan, dan kita sebagai generasi penerusnya adalah melanjutkan perjuangan tersebut. Percayalah bahwa apapun kerjaan kita, kita bisa memberi arti, memberi kontribusi, bagi bangsa dan negara kita yang memiliki. Pertanyaan Jira-Jira, pada pacar, anonji bin klaim 2,500 shift, here for take off. Please for take off, Jira-Jira, 525 shift, here for take off. Saya merasa sangat antusias, dan saya bangga karena saya dapat menjadi penerbang wanita pertama Boeing VIP, CTIP, kepresidenan Republik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.